Dari surat An-Nahal ayat 70 Ya setelah kuat dan puncak kekuatan dari lemah Kemudian naik kuat, 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 puncak kekuatan kita di usia 33-40 Ini paling kuat Ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Hakaf ayat 15 Iza balaga asyuddah Wabalaga arba'ina sanatan Ketika sudah sampai usia asyuddah Paling kuat Kata Ibn Abbas usia asyuddah usia 33 tahun Sebagaimana usianya ahlul jannah nanti Ada kisah seorang nenek-nenek disebutkan tentang penghuni surga yang muda-muda Nenek-nenek ini menangis Kenapa menangis? Karena ini sudah nenek-nenek berarti gak jadi penghuni surga Enggak Yang kakek-nenek nanti muda lagi Wabalaga arba'ina sanatan Dan usia 40 disini Antara asyuddah dan usia 40 Ada huruf waw Huruf waw dalam bahasa Arab Yufidu al-mughayyarah Ada proses Perubahan dari 33 ke 40 Ini puncaknya kita ada kekuatan Ketika sudah 40 ke atas Baru berhentilah tumbuh kembang Mungkin sebagian dokter mengatakan proses tumbuh kembang manusia Dia berhenti di usia 24, 25, 26, 27, 28 Ternyata ada seorang profesor Wanita non-muslimah Dia meneliti Ternyata proses tumbuh kembang itu berhenti di usia 40 Wanita ini adalah wanita ahli MRI City scan Ketika dimasukkan di city scan Ternyata semua tubuh ini berhenti proses tumbuh kembangnya Kecuali otak kita Ketika dibawa usia 40 tahun Otak depan Yang ada yang mengatakan prefrontal cortex ini Ya ahlinya tentunya yang tahu Ya mas Heru ini yang tahu mungkin Ya Di depannya ini ternyata warnanya apa? Warnanya kuning dan orange Ternyata ini menunjukkan otak ini belum nutup sempurna Ketika usia 40 tahun Warna ini hilang Ternyata otak ini bagian apa? Bagian kesadaran Hikmah Ya sifat adil Sifat menimbang antara mafsada dan maslahat Betul-betul sempurna di usia ini Dan Nabi diutus menjadi seorang Nabi di usia 40 tahun Ya Kedewasaan betul-betul didapati di usia seperti ini Ya Makanya banyak nih orang-orang yang merasa dewasa Nah aku sudah dewasa Ini puber kedua ini usia 40 Rahman Alhamdulillah Jamian Wah ketika usia 40 ke 50 Layaknya usia 40 ke 30 Mulai turun lagi 50 ke 60 Seperti usia apa? 30 ke 20 60 ke 70 Seperti usia 20 ke 10 Terus turun Makanya bapak ibu kita semakin tua usianya Dia akan sikisnya seperti kekanak-kanakan lagi Ada saatnya bapak ibu anda yang lemah fisiknya Yang dulunya anda dicebokin Ada saatnya anda nyembokin mereka Fainu rahminah alaikum Allah Jamian Kenapa bapak ibu kita dijadikan pikun Tanda kekuasaan Allah SWT Menunjukkan mereka semakin tua Ya Apa yang mereka miliki dari memori-memori mereka Mulai dihilangkan Apalagi memori dekat Memori yang dekat seringnya hilang Memori-memori yang jauh Dia muncul Ya Dia muncul Memori yang jauh Ingatnya apa? Anak-anak dia masih kecil lagi Padahal anak-anaknya Sudah punya anak Dia sudah jadi kakek nenek Sudah punya cucu Tapi dia sudah lupa Ya Allah jadikan dia pikun Dan dia tidak tahu lagi Ini menunjukkan apa? Allah La yang maha mengetahui Allah gak ada pikun Kalau dia sudah pikun Pengetahuan sudah hilang Banyak penguatan dihapus oleh Allah SWT Menunjukkan apa? Gak ada yang menandingi Allah SWT Gak ada yang menandingi Allah SWT Ya Lemahnya manusia Semakin tuanya Pikunnya dia Fisiknya dia Semakin menunjukkan diantaranya Allah maha mengetahui Allah kawi Allah matin Allah kahar Al-Amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu